Hi guys, welcome back to youtube channelnya Aloy dan Ula di Norwegia Dan di video kali ini Aku baru pulang kerja hari Sabtu Jadi aku tuh kalau hari Sabtu Kerja juga guys Karena Demi pundi-pundi Terus hari ini Aku bakal ketemuan sama Boski Duh ilah ketemuan Maksudnya si Boski mau nyamper kesini Karena kita mau ngedate Nah nanti Kalau bisa aku pengen bikin video Tentang Pelanjutan pertemuan kita Waktu itu yang pertama kali So sebelum nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube channelnya Aloy dan Ula Di Norwegia Tentunya Ibu Bali Saya mau datang nih Hai yang Udah datang Hai Kita mau ngedate jadi i just go i don't know why if it's gonna be rain do you want to sit or should you go outside i actually want to sit outside okay so guys kita udah di desktop kita mau makan ini hari Sabtu ini adalah jam mau jam 7 dan karena aku habis kerja juga jadi aku gak mau masak tadinya bosku mau masak tapi aku bilang kita udah lama deh gak makan di luar yaudah akhirnya kita makan di luar dan tadinya kita mau duduk di luar tapi perkiraan cuaca mengatakan akan turun hujan sebenernya lebih seru kalo di luar tapi ya daripada gengges kehujanan yaudah dari video kali ini kami akan berbicara tentang pertama kali kita ketemu di belgium yaudah yaudah ok beritahu mereka beritahu mereka beritahu untuk berbicara untuk berbicara tentang saat sebelumnya aku datang oh ya 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 di brussels dan kemudian yaudah 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 ketika saya datang jadi kita berbicara di perbicaraan yaudah kenapa saya pilih perbicaraan karena saya takut ya takut ya karena saya takut dan saya 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 kamu terlihat sangat terbicara padahal banyak banget terbicara terbicara dan kemudian kemudian kita pergi untuk mendapatkan sesuatu kita menemukan sedikit terbicara oh my god dia masih ingat itu adalah chicken french fries itu sangat buruk oke oke kemudian apa kali pertama kamu melihat saya apa kamu pikir sangat bagus mudah dan kemudian kemudian aku aku itu sangat mudah aku aku dan sekarang aku hitam aku aku tidak tahu apa yang kami lakukan seluruh malam aku pikir hanya pergi makan dan aku pikir ya kita akan berjalan kita sudah makan tadi sudah selesai tapi aku baru sadar kalau ternyata suara lagunya itu kencang banget jadi aku takut kena copyright jadi abis itu kita pindah ke satu tempat lain abis itu aku enggak suka karena terlalu berisik abis itu kita balik lagi ke resto yang sama tadi kita makan jadi oke sayang terus berjalan tentang pertama kali kita ketemu di belgium pertama kali kita ketemu? terima berita itu berita 1000 terima terima What do you think? What do you feel? I liked you very much the first time. Should I say it in English? Yeah? I liked you so much the first time. Really? Yeah, I did. And now I still like you. But why didn't you pay everything for me at this time? So funny. Because I didn't want this to be based on money. I wanted her to like me. Yes, I am. Not my money. But you... Do you think you have so much money? More than me. I was so shocked because in Indonesia... If we going for a date or first date... But we don't think it was first date, right? We just meet up. Yeah, like carrying out as friends. Oh, yeah. So that's why I wanted her to pay for herself. So he didn't pay for me at the same time. Even for tickets. Even for dinner. Right? Yeah, so we only eat in 3 places. Jump food. Fish and chips. Because I was like... I was... I was... I was a student at that time. Even though I was here. And you thought I was gonna take you to France to restaurants. You know? But that never happened. I want to die. But I don't want to see you again. Yeah. To be honest, at the beginning... You're... When I see you... I don't think you're... My type. You're not my type at all. And I proved you wrong. Huh? I proved you wrong. Yeah, yeah, yeah. I was exactly your type, you know? Yeah, after I know you. Even now. Funny and... Great hairstyle. Yeah. I don't like my... At the beginning, you're... Physically. Yeah. It's not my type. But your personality, also my type. I'm hurt now. I didn't like my... I didn't like my physical character. Yeah, yeah. Yeah, at the beginning, he was not my type at all. And then, he didn't pay for my food and stuff. So I don't feel like... untuk melihatnya lagi setelah itu sebenarnya, setelah itu saya seperti tidak, saya tidak akan melihatnya lagi tapi kemudian saya kembali ke Itali dan saya ketemu teman-teman saya, seorang teman-teman indonesia dan dia sangat mengecewa mengenai ketemu pertama kita di belgium dan dia beritahu saya seperti, bagaimana itu berlaku? bagaimana itu berlaku dengan dia dari norway dan saya seperti, nah, ini bukan tipe saya saya seperti, saya pikir kita hanya teman-teman dia hanya ingin mengecewakan dengan saya, sesuatu seperti itu karena saya bayar segalanya untuk diri sendiri dan dia seperti, dia benar-benar benar tapi dia berkata, kamu harus mencoba lagi jangan mengecewakan setelah satu kali setelah perasaan pertama, mungkin mungkin itu tidak terjadi dia mencoba untuk menemukan saya ke Norway dan saya benar-benar benar-benar ya, ya, setelah itu mengecewakan dia seperti prinses melalui dia, memberi dia semuanya ya, setelah itu mengecewakan dia ke fancy restoran tidak, itu bukan tentang saya benar-benar benar-benar untuk mengecewakan ini wow ya, setelah itu, saya menemukan dia mencoba sangat sukar untuk mengecewakan saya ya, mencoba sangat sukar kemudian dia mencoba saya ke visit Norway dari Januari sampai March, kami terus berhubung jadi kita tetap berhubung selalu setiap hari dan kemudian, ketika saya datang ke Norway untuk pertama kali, saya menemukan kamu yang sangat berbeda jadi, saya seperti wow dia sangat sukar setelah itu jadi, ternyata yang di Belgium itu gak tahu ya, mungkin dia hanya itu hanya mungkin dia berhubungan di sebelumnya dia berhubungan kita butuh seseorang untuk berbicara dan kita berhubungan ya, jadi kayak temen aja pertama setelah kematian setelah kematian ketika saya datang ke sini saya pikir kamu sangat berhubungan dengan saya dan saya bisa merasa sangat cantik setelah kematian setelah kemudian saya kembali ke Norway di April 2017 jadi itu Maret, April saya dapat tahu kamu lebih baik dan saya seperti saya mulai mempunyai bahwa dia adalah yang apa yang kamu pikirkan tentang saya? ah, ini adalah partner yang berbeda untuk saya kita menemukan satu-satunya lucu kan? ya saya pikir kita berhubungan dengan cara itu terus abis itu di April dia menemukan saya ke seluruh keluarga termasuk kakek nenek termasuk bestemur bestemur tante om semuanya jadi aku pikir ini cowok serius banget itu itu cerita bagaimana kita berjumpa Tanta jadi kita jadi deh kita sampai hari ini sejak kita berjumpa itu itu 2017 ya, tapi kita mulai berbicara bersama pada tahun 2016 oh iya di dunia iya jadi aku sudah kenal dia sekitar 3 tahun hampir 4 tahun dan kita masih menjadi lebih kuat bersama dan iya 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 lebih banyak setiap hari dan iya sangat terima kasih ini benar ini benar oke itu benar itu benar tidak tapi benar itu benar itu benar itu benar ya tapi beberapa hari ketika saya datang dari rumah dia kembali 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 terima kasih untuk menonton jangan lupa subscribe like dan komen kembali 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 sampai jumpa lagi di youtube alway dan ula di norwegia dadah tadaaa tadaaa tadaaa